Pemirsa Pantai Anyar menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat pada masa libur pergantian tahun. Guna mencegah penularan COVID-19 di wisata alam Kabupaten Serang Banten ini, petugas mengelar tes cepat antigen gratis bagi wisatawan. Satu persatu kendaraan wisatawan dari arah Kota Cilegon menuju objek wisata Pantai Anyar Kabupaten Serang Banten dihentikan oleh petugas kabungan. Para pengendara yang tidak dapat menunjukkan dokumen hasil uji cepat antigen diarahkan menuju ke posko kesehatan guna menjalani tes cepat antigen gratis. Dirlantas Polda Banten, Kombes Paul Rudi Purnomo mengatakan, para wisatawan yang dinyatakan reaktif tidak diizinkan melanjutkan perjalanan sebelum hasil uji swab PCR-nya keluar dengan hasil negatif COVID-19. Petugas menyediakan lebih dari 2.000 alat tes hingga 3 Januari 2021. Tes cepat antigen gratis ini guna mengantisipasi penularan COVID-19 di periode libur akhir tahun. Di mana kita mendirikan pos pengamanan dan pelayanan di pos mercesuar Anyar. Kita di sini melayani masyarakat yang berkunjung di Pantai Anyar untuk kita melaksanakan rapid test secara gratis antigen. Pantai Anyar menjadi salah satu lokasi wisata favorit masyarakat kawasan Jabodetabek. Para wisatawan mengatakan ingin mengisi waktu luangnya di akhir tahun untuk liburan. Sebagian lainnya ingin berkumpul menikmati suasana pantai bersama keluarga. Meski jumlah wisatawan terus bertambah, kesadaran menerapkan protokol kesehatan masih kurang. Dengan pengawasan petugas yang minim, jumlah wisatawan ini diprediksi terus bertambah hingga akhir masa libur.